Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mudahnya membuat KKTP terintegrasi dengan modul ajar menggunakan AI Mari menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mudahnya membuat KKTP yang terintegrasi dengan modul ajar menggunakan AI Nanti kita coba menggunakan GetGPT Mengapa KKTP itu harus terintegrasi dengan modul ajar Karena KKTP ini merupakan komponen dari assessment Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu terkait dengan assessment Nah sementara itu assessment itu merupakan komponen dari modul ajar atau RPP Jadi menurut panduan pembelajaran dan assessment itu KKTP itu harus terintegrasi dengan modul ajar Nah bagaimana caranya nanti saksikan video saya Nah sebelumnya kita ulang dulu batasan atau pengertian atau komponen dari KKTP ini mengulang Video ini sudah saya jelaskan di beberapa video terdahulu ada dua ya Beberapa hari yang harus saya buat tentang KKTP Komponennya itu ada lima yang pertama adalah tujuan pembelajaran Yang kedua adalah kriteria itu sendiri Kemudian kategori, kemudian deskripsi, dan ketentuan ketercapaian Nah lima komponen ini supaya jelas saya berikan contoh Mana yang merupakan tujuan pembelajaran Mana kriteria, mana kategori, mana deskripsi, mana ketentuan, ketercapaian Nah silahkan Ini adalah contoh KKTP Mana komponen pertama yaitu tujuan pembelajaran Yang ini yang saya kasih Warna kuning itu peserta didik memahami Al-Quran dan Matis Tentang larangan pergaulan bebas Komponen pertama Yang kedua mana kriteria Satu, dua, tiga Yang terletak di kolom paling kiri Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menyebutkan contoh pergaulan bebas Yang kedua mampu membaca ayat Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas Yang ketiga mampu membaca hadis tentang larangan pergaulan bebas Nah komponen ketiga ini kategori Yaitu kurang, cukup, baik, dan sangat baik Yang komponen keempat itu deskripsi Yang paling tengah Ini namanya deskripsi Kolom pertama namanya kriteria Kolom Baris pertama namanya Kategori Nah yang di tengah-tengah Ini disebut dengan deskripsi Misalkan Deskripsi kurang Untuk kriteria pertama Yaitu mampu menyebutkan contoh pergaulan bebas Ini ada setiap kriteria Ada empat buah deskripsi Nah ketentuan tercapai Jadi begini Peserta didik itu dikatakan mencapai tujuan itu ada ketentuannya Misalkan Peserta didik dikatakan mencapai tujuan pembelajaran Bila dua dari tiga kriteria di atas itu minimal baik Artinya Tiga kriteria ini harus semuanya baik Itu Dua dari tiga Misalkan kalau yang pertama ini baik Kedua baik Yang ketiga ini cukup Misalkan Maka itu Bisa dikatakan mencapai tujuan pembelajaran Tetapi kalau tiga-tiganya ini cukup Itu berarti belum mencapai tujuan pembelajaran Andaikan nanti semua sangat baik Ya itu lebih dari mencapai Karena batasannya adalah Dua dari tiga ini minimal baik Nah untuk selanjutnya Membuat kriteria ini Membuat KKTP ini gampang Kita menggunakan AI Nah untuk membuat kriteria ini Ini gampang saja sebenarnya ya Tadi kalau tidak bisa Bisa kita gunakan AI Untuk membuat kategori ini juga gampang Tinggal kita pilih kurang Cukup Baik Yang paling susah ini Membuat deskripsi ini Nah nanti inilah kita membuat Meminta bantuan dari AI Oke Sekarang saya contohkan Saya buka dulu RPP Atau modul ajar Yang sudah saya buat Tetapi belum ada KKTP nya Nah ini saya mempunyai Modul ajar Dengan Materi pokok adalah Bilangan berbangkat Fase E Kelas 10 Ya Saya membuat modul ajar Dengan tiga komponen ya Pertama adalah tujuan pembelajaran Yang B adalah langkah-langkah pembelajaran Yang C adalah assessment Nah assessment ini Belum ada KKTP nya Nah sekarang Saya akan coba Membuatkan KKTP Menggunakan AI Ya Kalau kita sudah punya modul ajar Untuk indikatornya Untuk indikatornya Atau kriterianya Ini cukup kita ambil dari sini ya Tujuan pembelajarannya Yang ini ya Pesat tadi D Mampu menggeneralisasi Sifat-sifat Bilangan berbangkat Nah indikatornya Ada empat Yaitu Mampu menuliskan Perkalian Berulang menjadi Bentuk bilangan berbangkat Mampu membuat kesimpulan Tentang pengertian eksponen Mampu menemukan Sifat-sifat komponen Mampu menggunakan Sifat-sifat eksponen Dalam menentukan Penyelesaian masalah Nah ini Indikator ini Nanti kita pakai Sebagai Kriteria Nah gitu ya Nah sekarang Bagaimana membuat Promnya Nah sekarang Saya buka dulu Chatjpt.com Nah perintahnya Seperti ini Buatkan Saya KKTP Atau Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Dalam Bentuk Tabel Nanti kalau kita Lupa Meminta dalam Bentuk tabel Kadang-kadang Kita tidak diberikan Dalam bentuk Tabel Nah ya Ada pun Tujuan Pembelajarannya Adalah Nah ini tinggal kita Copy paste Dari sini ya Nah copy paste Oke saya copy Saya bawa Kesini Nah gitu ya Ada pun Nah kriterianya Adalah Cukup kita ambil Dari sini Ya kita ambil Dari sini Oke copy paste Nah ya Ada pun kriterianya Adalah Nah supaya Rapi Kita kasih nomor ya Satu Kemudian Ini Dua Biar jelas Perintahnya Ya nanti kalau Tidak jelas Ini kadang-kadang Hasilnya juga Tidak jelas Tiga Kemudian yang ini Am Empat Nah Sekarang Kategorinya Apa Nah kategorinya Adalah Kurang Ya Kemudian Cukup Baik Dan Sangat Baik Titik Nah Perintah Nah Sudah Tujuannya Sudah Kita tuliskan Kriterian Kita tuliskan Kategori Juga Kita tuliskan Nanti Deskripsinya Biar AI Yang Membuatkan Oke Kita Lihat Nah Sudah Jadi Dibuatkan Oleh AI Ya Kriteria Itu Masuk Di kolom Pertama Ya Kemudian Kategori Masuk Di Baris Pertama Deskripsinya Yang Dibuatkan Oleh AI Misal Untuk Yang Pertama Ini Ya Kriteria Untuk Peserta Didik Mampu Menuliskan Perkalian Berulang Menjadi Bentuk Bilangan Berbangkat Itu Dikatakan Kurang Bila Tidak Mampu Menuliskan Perkalian Berulang Secara Benar Sampai Dengan Sangat Baik Menuliskan Perkalian Berulang Secara Benar Dan Konsisten Dalam Setiap Situasi Sampai Dengan Kriteria Ke Empat Nah Ini Tinggal Kita Copy Paste Ya Tinggal Copy Paste Stabilnya Ya Kita Copy Paste Ctrl C Kemudian Kita Bawa Kesini Ya Kita Bawa Ke Assessment Assessment Bawa Ke Assessment Yang Ini Kita Ctrl V Nah Jadi Kan Nah Ini Tabelnya Belum Ada Garis Garis Nanti Silahkan Dibuat Sendiri Garis Tabel Ini Belum Ada Garis Gampang Nanti Tinggal Diberikan Garis Bagaimana Cara Memberi Garis Nanti Kalau Belum Bisa Cari Di Googling Nah Sekarang Sudah Hampir Selesai Apa Yang Belum Belum Kita Tentukan Yaitu Ketentuan Keter Capaian Oke Ini Kriteria Sudah Ada Tujuan Sudah Ada Kategori Sudah Ada Deskripsi Sudah Ada Terakhir Ketentuan Keter Capaian Nah Disini Belum Dibuatin Oleh Chat GPT Kan Ini Belum Dibuatin Ini Hanya Keterangan Saja Tinggal Kita Kopi Saja Dari Sini Nah Ini Kita Kopi Dari Sini Saja Biar Cepat Kita Kopi Bawa Kesini Nah Ya Mencapai TP Bila Dua Dari Kriteria Meminimal Baik Ya Sudah Jadi Sudah Ada Lima Komponen KKTP Yang Pertama Tujuan Tujuan Itu Ada Di Bagian Atas Bagian Komponen Pertama Yang Kedua Adalah Kriteria Yang Ada Di Kolom Pertama Kategori Di Baris Pertama Deskripsi Ada Di Tengah Yang Terakhir Ketentuan Tercapai Oke Sampai Disini Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh